SCP-856 adalah sebuah entitas yang berlokasi di sebuah sungai di daerah Sudan Selatan. Mereka hanya akan muncul di 4 km pertama dari panjang sungai tersebut. Ketika seseorang melakukan kontak fisik dengan sungai, seekor singa yaitu SCP-586 akan muncul dari senya secara instan dan akan mencoba menyerang orang tersebut. Orang-orang yang terkena serangan dari SCP-586 akan mengalami efek luka dan sakit yang sama seperti dihigit dan dicakar oleh seekor singa biasanya. Dengan tambahan, menggunakan pakaian pelindung dan melakukan kontak dengan menggunakan alat bantuan tidak akan menyebabkan SCP-856 berhenti menyerang. Area sungai yang memiliki efek tersebut diberi pembatas pagar rantai sepanjang 4 km dengan pagar yang tingginya 3 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri. Sebuah papan tanda jalan dipasang setiap 50 meter di sekujur pagar tersebut dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab terkait ada limbah kimia berbahaya yang ada di sungai ini. Dua penjaga bersenjata dikirim dua kali sehari untuk berpatroli di sekililing area penahanan menggunakan kendaraan off-road milik Foundation. Diketahui bahwa SCP-856 terikat terhadap sungai tersebut dan tidak akan meninggalkan sungai tersebut dengan jarak 1,5 meter. Akan tetapi, mereka tetap bisa berjalan jauh dari sungai tersebut tapi hanya untuk jangka waktu yang pendek. Pada tanggal 2009, dikarenakan cuaca panas yang buruk terjadi, beberapa bagian dari sungai termasuk yang ada di area penahanan SCP-856 menjadi surut. Menyebabkan tiga dari SCP-586 melakukan kerusuhan di kota terdekat. Ini pertama kalinya SCP-856 meninggalkan sungai tersebut dan diidentifikasi beberapa contoh jenis SCP-586.